Halo Fight Fans, kembali lagi di Indo MMA. One Pride MMA, sebuah ajang MMA paling bergensi di Indonesia ini, telah melahirkan cukup banyak petarung yang bahkan sudah berani diadu ke ajang MMA internasional. Kompetisi yang baru berjalan 5 tahun ini juga seringkali menampilkan pertarungan yang menarik dan juga penyelesaian yang cepat. Kali ini kita bahas 5 pertarungan tercepat di ajang One Pride MMA. Mulai dari yang pertama dan cukup sensasional, pertarungan antara Brando Mamana melawan Adi Parianto. Pertarungan ini terjadi pada tanggal 14 Mei 2017. Brando Mamana saat itu memasuki ring dengan tenang, sementara Adi Parianto mondar-mandir dengan pandangan mengintimidasi. Ketika bel tanda pertarungan berbunyi, kedua fighter langsung mengatur jarak serang. Adi berjalan bak gorilla ala McGregor dan Brando langsung membuka serangan dengan spinning back kick yang tepat mengenai rahang, sehingga langsung membuat Adi Parianto tertidur. Terlalu cepat, hanya dalam waktu 13 detik di ronda pertama, bahkan Adi belum sempat melancarkan satu serangan pun. Karena keduanya memiliki statistik submission yang sama. Dari kedua, oh, 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 spinning back kick ya. K.O. tercepat kedua terjadi pada laga Rudy Gunawan melawan Alwin Kinchai. Pertarungan ini terjadi pada tanggal 6 Oktober 2018. Saat itu, Alwin Kinchai memulai serangan lewat push kick yang mendarat sempurna. Namun kombinasi serangan berikutnya, yaitu jab stride yang dilancarkan Alwin, langsung dikontar dengan stride oleh Ahong, yang membuat Alwin terjatuh hanya dalam 9 detik. Ahong melanjutkan serangan dengan ground and pound sampai akhirnya, wasit menghentikan pertandingan dalam 13 detik ronda pertama. Dua orang K.O. artis. Kita lihat, apakah Ahong. Oh, maju saja dengan saya. Oh, langsung saja. Ground and Pound, langsung saja. Pertarungan debut antara Rensus Sariturnip melawan Oklan Seko berlangsung pada 21 November 2020. Kedua faktor memiliki background striking. Dalam MMA, tentu saja mereka juga belajar ground fighting. Di awal pertandingan, Oklan tampak melakukan switch stand dari ortodok ke shot pau setelah melihat Rensus yang merupakan seorang pertarung shot pau. Inisiatif serangan dimulai oleh Rensus dengan kombinasi jab stride yang berujung dengan Klins. Oklan kelihatan kurang mahir dalam wrestling, karena saat Klins, dia menyerahkan punggungnya ke Rensus. Lalu dengan mudahnya, Rensus membawa pertarungan ke bawah dan melancarkan serangan rear naked choke. Oklan tidak dapat melakukan perlawanan dan tidak melakukan tap sampai dia pingsan. Pertarungan dihentikan oleh Wasid dalam 38 detik rondo pertama. Pertarungan perbaikan peringkat di kelas lightweight antara Zainal Abidin melawan Reza Arianto berlangsung pada Sabtu 27 Maret 2021. Kedua pertarungan dengan background striking ini memiliki selisih umur yang cukup jauh, yaitu 14 tahun. Reza membuka pertandingan dengan kombinasi 1-2 dan dilanjutkan dengan double leg takedown. Dalam posisi side control, Reza masih berusaha untuk melakukan ground and pound, namun Zainal terus berusaha melepaskan diri dan berhasil kembali berdiri. Zainal yang sudah berumur 36 tahun ini tampaknya tidak dapat lepas dari cengkraman Reza. Dia dengan mudah dibanting lagi dan menyerahkan punggungnya. Dalam posisi rata, Reza akhirnya dengan mudah melancarkan rear naked choke. Pertandingan berakhir setelah melewati 1,5 menit ronda pertama. Dengan kemenangan kali ini, dalam tiap kali pertandingan Reza masih belum terkalahkan. Pertarungan tercepat terakhir kembali datang dari kelas lightweight. Pertandingan perbaikan peringkat kali ini antara Jeffrey Semiring melawan Rama Sabturi yang diadakan pada Sabtu 8 Mei 2021. Serangan dimulai oleh Jeffrey dengan dua low kick ringan dan dibalas oleh Rama dengan kombinasi yang berujung klins. Beberapa serangan lutut ke arah kepala diterima oleh Jeffrey yang membuatnya langsung tap, bahkan sebelum kuncian guletin bisa diselesaikan oleh Rama Sabturi. Pertandingan kali ini dihentikan oleh Wasid hanya dalam 13 detik ronda pertama. Ini dia langsung dari seorang Rama. Giletin, ya langsung giletin. Pay responsibility! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Depul membuatnya! Segerull dihitung palkperson K 약간 teah menerukan kembali 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 asdYa contar? selamat menikmati